Peringati Hari Pahlawan tahun 2023 digelar Turnamen Mini Soccer Piala Penjabat Bupati Kapuas tahun 2023 di lapangan Mini Soccer HB88 di Jalan Pilau Kota Kuala Kapuas. Penjabat Bupati Kapuas Erlin Hardy mengatakan, diadakannya turnamen ini merupakan rangkaian peringatan Hari Pahlawan di mana merupakan inspirasi dari anak muda pecinta olahraga Arhan Sa yang perlu ditiru oleh anak muda lainnya. Diharapkan dengan adanya ajang turnamen Mini Soccer ini akan membangkitkan prestasi anak muda dalam bidang olahraga. Ini juga merupakan salah satu bentuk pengembangan daripada bakat anak-anak kita. Dengan mereka bisa melukis, yang artinya juga inspiratif, dan berpikir mereka juga berkembang. Kita harapkan juga nanti muncul, tidak hanya cuma lukis, bisa jadi karena kemudian lukisnya muncul RCT-RCT baru kita, anak-anak kita yang di Kabupaten Kapuas ini. Terima kasih. Harapannya semoga dengan adanya kegiatan ini bisa meningkatkan prestasi anak muda Kabupaten Kapuas melalui pengembangan potensi dalam bidang kesenian dan olahraga. Begini itu saja. Turnamen Mini Soccer Piala Penjabat Bupati Kapuas Kap diikuti 34 tim dengan total hadiah Rp34 juta. Adapun pahlawan muda Kabupat, diselenggarakan beberapa cabang olahraga. Di antaranya futsal kategori umum diikuti 32 tim, e-sports mobil legend diikuti 32 tim, e-sports e-football diikuti 32 slot serta lomba mewarnai anak-anak 3 hingga 5 tahun dengan tema pahlawan nasional dengan peserta sebanyak 35 anak-anak. Benua TV Kabupaten Kapuas melaporkan.